Sebuah pernikahan tentu kita meninginkan memiliki suami yang soleh, suami yang taat, suami yang mampu membimbing keluarganya menuhi surganya Allah. Maka janganlah kita memiliki perilaku dan tingkah laku. Wanita-wanita penghuni neraka, wanita yang enggan menutup auratnya secara sempurna dengan kerudung dan jilatnya. Wanita yang bertabarut, berdandan di depan laki-laki asing yang bukan suaminya. Berjalan, berjoget, menampakkan keseksian yang di depan laki-laki asing. Serta melarang suami yang berhadir di majelis umum. Bagaimana mungkin ketaatan seorang suami akan terbentuk? Bagaimana dia bisa membimbing keluarganya menuju surganya Allah? Kalau tak sedikitpun dia memiliki ilmu agama yang dia peroleh di majelis ilmu. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadilah kita wanita-wanita penghuni surga. Wanita yang mampu memiliki satu dan visi dan misi yang sama dengan suami kita menuju pernikahan. Yang diridai Allah untuk menuju surganya cara bersama-sama. Terima kasih telah menonton!